Muzik selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati karena di bulan inilah terdapat satu malam yang lebih baik daripada seribu malam khairum min alfisya lebih dari itu di bulan inilah Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan mu'jizat terbesar pada Nabi Muhammad yang sampai sekarang dan ilah akhiri zaman akan selalu teguh untuk dibuat pedoman yakni Al-Quranul Karim kawan-kawan sekalian bukan hanya sekedar di bulan Ramadannya tapi lebih mendetail disana malam di bulan Ramadan juga merupakan malam yang mulia sebagai sebuah penggambaran kita sekalian apalagi kawan-kawan yang N.O itu sudah dididik oleh orang tua kita oleh saudara-saudara kita oleh guru ngaji kita untuk melaksanakan tahlilan wiridan dan lain sebagainya itu seringnya di waktu malam kawan-kawan semua melaksanakan sholat sunnah 20 rokaat atau dengan hitungan rokaat yang lainnya juga pada satu malam yaitu malam-malam di bulan Ramadan dan banyak sekali hal-hal yang bisa dilakukan hal-hal positif yang bisa dikerjakan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala disebutkan juga waminan laili fasabihu wa adbar sujud dan malekat-malekat itu pun bertasbih setelah sujudnya di malam hari kawan-kawan semuanya kembali lagi kabar baik dan kabar buruk ingin kami berikan kabar buruknya kita sudah memasuki 10 terakhir bulan Ramadan lah kenapa kok buruk karena tidak terasa tinggal 10 hari lagi Ramadan yang kita damba bulan yang kita tunggu-tunggu yang kita selalu berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala semoga di tahun ini dan di tahun ke depannya di tahun ke depannya dan di tahun ke depannya lagi kita diberikan kesempatan untuk dapat setidaknya bertemu di bulan yang sangat mulia ini dan bulan yang kita dambah-dambakan terus ini hanya tinggal 10 hari lagi akan meninggalkan kita kabar baiknya di 10 hari terakhir ini adalah hari-hari dimana Rasulullah salam wa alaihi wa salam itu menganjurkan kita untuk lebih giat dalam melaksanakan ibadah lebih semangat dalam melaksanakan kebajikan karena di 10 hari terakhir inilah malam Laylatul Qadar entah di salah satunya akan diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala disebutkan bahwa di malam ini itu ialah malam yang lebih baik daripada seribu bulan inna anzalnahu fi Laylatul Qadar sungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran di Laylatul Qadar wa ma'adra kama Laylatul Qadar lalu apa yang disebut Laylatul Qadar Laylatul Qadar khairum min alfi syahri Laylatul Qadar itu lebih baik daripada seribu bulan bayangkan di bulan Ramadan saja pahala kita dilipat gendakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di bulan Ramadan pahala kita dilipatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan di bulan Ramadan di salah satu malam yang bertepatan dengan Laylatul Qadar makanya Allah subhanahu wa ta'ala yang berhak untuk mengkalkulasi dari pahala yang kita lakukan kawan-kawan semuanya lalu apa yang akan kita lakukan ya kan apa yang bisa kita kerjakan amaliyah apa yang bisa kita rutinkan di 10 hari terakhir bulan Ramadan ini segala amalan kebajikan segala amalan soleh baik itu yang hablum minannas ataupun hablum minambo mari bersama-sama di 10 hari penghujung ini kita tingkatkan barang-barang yang pertama adalah sholat tahajud sholat malam dan lain sebagainya karena rasulullah sallallahu alaihi wasalam yajitahidu fil ashril awah kiri minar ramadhan makla yajitahidu fi gairi disebutkan bahwa disebutkan di dalam kitab at-tirmidhi sebuah hadis soheh yang menjelaskan bahwasannya rasulullah sallallahu alaihi wasalam itu sholat malam atau bersungguh-sungguh dalam ibadahnya bersungguh-sungguh dalam ibadahnya itu lebih dari biasanya ketika berada di 10 hari penghujung bulan ramadhan lalu setelah sholat kita bisa berdoa disebutkan juga bahwasannya ada salah satu sohabat yang bertanya andai aku tahu malam ini adalah malam turunnya Laylatul Qadr ya Rasulullah lalu apa yang harus kubaca Rasulullah menjawab Allahumma innaga afu tuhibbul afwa fa'fu anna maka bersama-sama kita bisa menggunakan wirid atau doa tersebut sebagai rutin kita di 10 hari terakhir bulan ramadhan lah 10 hari terakhir bulan ramadhan dan ada yang menyebutkan satu hari di salah satunya itu hari apa Rasulullah salam itu pernah lebih menganjurkan atau atau menyerukan kepada sohabat dan sekeluarganya untuk melanggengkan dan menggiatkan ibadah itu pada tanggal 27 ramadhan berbeda lagi dalam hitungan Imam Mughazali dalam kitab i'an i'an atau talibin ada banyak hitungan hari bisa dipelajari nanti salah satunya ialah jika ramadhan berada atau berawal pada hari ahad maka laylatul qadr jatuh pada tanggal 29 jika awal bulan ramadhan berawal di hari senin maka laylatul qadr itu berada di tanggal 21 atau atau juga dalam kitab hashi atau jamal jika ahad bulan ramadhan awal adalah hari ahad maka laylatul qadr jatuh di tanggal 27 jika hari senin maka jatuh di tanggal 29 dan lain halnya perbedaan yang ada lalu siapakah ulama yang akan kita ikuti atau yang bisa kita ikuti tentu semuanya bisa kita ikuti dalam kitab hashiatul jamal dalam kitab iana itu juga bisa kita ikuti tapi yang mana dan lain sebagainya kita prioritaskan saja ibadah di 10 malam terakhir ini secara optimal tanpa harus menunggu ibadah nyantai-nyantai ini hanya sebuah pengandaian ini 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 awal ramadhan di ahad tanggal 29 meng arab golek laylatul qadr ini ini tanggal laylatul qadr tanggal 27 asalnya yang dari kitab hashiatul jamal awal bintan ahad ramadhan berarti laylatul qadr 27 kalau bisa jangan dispesifikan dalam satu hari ibadah kita karena tentu hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang tahu di tanggal berapa dan di hari apa laylatul qadr itu diturunkan pada 10 hari terakhir bulan ramadhan nah kali ini bersama-sama sambil menutup bulan yang mulia ini tanpa penyesalan kita tingkatkan semangat ibadah kita kita giatkan lagi amaliah-amaliah kebajikan kita tentunya tanpa melupakan akhlak kita kepada kawan-kawan kita yakni memperteguh atau memperkuat amaliah kebajikan hablum minapoh dan hablum minannas semoga kita dapat memungkasi ramadhan ini dengan keadaan dan hati yang berbahagia dan mari kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala semoga mendapatkan malam laylatul qadr pada bulan ramadhan tahun ini dan diberikan kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk kembali menyambut bulan yang mulia bulan ramadhan di tahun depan kawan-kawan mohon maaf atas seluruh kesalahan saya mohon dengan sangat untuk dapat memberikan koreksi jika saya melakukan kesalahan pengucapan atau kesalahan redaksi karena sejujurnya saya juga merupakan kawan-kawan dari Anda semua yang sedang dalam tahap belajar Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh